Halo sahabat-sahabatku semuanya, kembali lagi di channel ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Nah pada kali ini kita akan belajar mengolah nilai atau membuat keterangan lulus atau tidak lulus pada daftar nilai siswa Jadi gas-gas semuanya disini kita akan memakai aplikasi Excel dan aplikasi ini sudah sangat-sangat membantu kita di dalam membuat sebuah data Jadi tidak lagi kita bekerja manual seperti zaman old dan zaman now kita sudah sangat dibantu oleh aplikasi ini Nah seperti apa caranya? Ikuti tetap di channel ini Nah disini saya sudah punya data yaitu data nilai siswa kelas 9 Jadi teman-teman bisa lihat disini sudah ada 3 buah siswa nilai yaitu bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA Nah sebelum kita membuat ke, melaju ke keterangan Terlebih dahulu kita akan mengolah, jadi kita akan mencari jumlah nilai, lalu rata-rata, dan juga keterangan Nah pada jumlah nilai, mungkin teman-teman kalau dalam Matematika itu kan sudah sering ya Jadi jumlah nilai itu adalah jumlah dari total seluruh nilai Jadi misalnya si Andre ini mendapatkan 3 nilai, itu adalah jumlah dari nilainya Lalu rata-rata itu adalah jumlah dari nilai ini dibagi jumlah data Jadi misalnya jumlah datanya ada 3, jadi 3 buah nilai Nah jadi jumlah nilai ini akan dibagi 3 Maka teman-teman akan ketemu dengan jumlah rata-rata atau nilai rata-rata Dan selanjutnya di keterangan, ini kita akan membuat rumus yang sangat mudah dan sangat berguna Ketika mengolah nilai yang sangat banyak, misalnya disini kan hanya 10 Misalnya kalau nanti mengolah jumlah siswanya ada 100 atau 1000 Nah itu kan akan pusing ya teman-teman Jadi biar tidak pusing, jadi kita akan pakai rumus di Excel Dan secepat kilat, teman-teman akan bisa menyelesaikan daftar nilai Lalu seperti apa caranya? Nah pertama kita membuat jumlah nilai Itu di dalam matematika, rumusnya itu adalah mungkin teman-teman jumlahkan semua ya Tetapi di Excel caranya sangat mudah Kita bisa pakai rumus yang namanya SUM Nah S-U-M ya, SUM Jadi kita klik saja SUM ya Nah bisa kurung buka, lalu kita blok semua nilai yang akan kita jumlahkan Dan kurung tutup, maka ya sudah kan? Sangat mudah ya Jadi sudah muncul jumlah nilainya Jadi sangat tidak membutuhkan waktu lama ya Jadi cepat sekali Jadi jumlah nilainya adalah 240 Jadi dengan rumus SUM Jadi dijumlahkan semacamnya Jadi teman-teman ingat, ketika teman-teman membuat rumus di Excel Itu selalu diawali dengan Sama dengan Jadi sama dengan ini adalah kode untuk rumus Jadi setiap membuat rumus pasti diawali sama dengan Nah seperti itu Dan cara simpelnya lagi Gas-gas gue semuanya Jadi jumlah nilai ini tinggal kita tarik ke bawah saja Kursor ini ya Diverhatikan agar berubah menjadi tanda plus Hitam ya Jadi tinggal ditarik ke bawah Maka Sudah selesai Nah jadi jumlah nilai sudah selesai Secepat kilat teman-teman ya Dan untuk rata-rata Itu juga mudah Kita pakai rumus yang namanya Aperate Atau Average ya Jadi teman-teman cukup ketik Average Nah lalu sama seperti tadi Diawali dengan sama dengan Lalu rumusnya adalah Average Lalu teman-teman buka kurung Jadi data mana yang mau teman-teman cari rata-ratanya Jadi misalnya kita blok dari sini ya Tiga nilai ini kita blok Lalu di kurung tutup Dan simsalabim Nah rata-rata sudah keluar Jadi rata-ratanya adalah 80 ya Jadi benar sekali 240 ini dibagi tiga kan benar ya Hasilnya 80 Ini juga bisa teman-teman tarik ke bawah Nah sudah Nah jadi sudah beres Untuk rata-rata sudah beres Secepat kilat Lalu untuk keterangan Nah keterangan ini yang Menjadi inti dari Pembahasan video kita hari ini Nah seperti apa caranya membuat keterangan lulus Dan keterangan tidak lulus Nah jika kita membuat sebuah nilai Pasti ada yang namanya KKM ya Jadi KKM ini adalah Atau KKM ini disebut juga batas ya Amang batas nilai Nah jadi KKM itu amang batas nilai ya Nah jadi batas nilainya adalah 75 Jadi batas lulus dari siswa ini Yaitu adalah 75 Lalu jika di bawah 75 Maka dia tidak lulus Lalu ketika dia 75 Dan ke atas atau di atas 75 Maka dia lulus Lalu seperti apa caranya Nah caranya sebenarnya juga sangat mudah Dan ini rumus yang masih sangat mudah Dan sangat penting teman-teman ingat caranya Jadi sama seperti tadi kita akan memakai Sama dengan untuk memulai rumus ya Sama dengan Lalu selanjutnya kita akan menggunakan rumus if Nah if ini adalah artinya jika Nah dalam if maka jika gitu ya Kita buka kurung seperti biasa Jika Jadi kita akan menggunakan patokan nilai rata-rata Jika nilai rata-ratanya Maka kita klik sell nilai rata-rata Maka jika nilai rata-ratanya Ya Jadi jika nilai rata-ratanya lebih besar ya Jadi tanda lebih besar kan seperti ini ya Jadi lebih besar Atau sama dengan ya Nah ini tandanya Lebih besar atau sama dengan 75 Nah karena KKM nya 75 teman-teman Maka Nah kita akan isi koma ya Maka Diawali dengan tanda petik Jadi tanda petik ini adalah untuk menampilkan Tulisan atau keterangan yang teman-teman mau isi Contoh Seperti kita ulangi Jadi jika Nilai rata-ratanya H8 ini lebih besar Atau Sama dengan 75 Maka dia akan Lulus Ya Nah Jika dia nilainya Lebih besar dari 75 Atau sama dengan 75 Maka dia Lulus Tetapi Jika lebih kecil Kita isi sama dengan lagi Teman-teman Jika lebih kecil ya Ini cukup kita Isi data lain Jadi Data selain ini Ya Data selain Di atas 75 ini Maka dia akan dicetak Tidak lulus Nah Selain 75 ini Maka dicetak Akan tidak lulus Ya Jadi yang di atas 75 Tersema dengan 75 Dia akan lulus Sedangkan selainnya Akan tidak lulus Lalu kita lanjutkan Kurung tutup Ya Jadi teman-teman Bisa dicatat rumusnya ya Jadi seperti ini Dan kita tinggal Tekan Enter Sip Nah Maka keluarlah Tulisan lulus Nah Karena nilainya 80 Maka dia Lulus Ini juga bisa Teman-teman Tarik ke bawah Seperti sebelum-sebelumnya Nah Maka Selesai Sudah Jadi Semua nilainya Sudah Berisi keterangan Jadi lulus Dan Tidak lulus Jadi yang di atas 75 Maka dia akan lulus Sedangkan di bawah 75 Dia tidak lulus Nah Seperti itu teman-teman Simple Dan Sangat mudah Untuk digunakan Jadi Jangan takut lagi Dengan Excel ya Jadi teman-teman Demikianlah video ini Dan Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Salam Teknologi Sampai jumpa 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 Terima kasih.